Kebakaran Pasar Senggol Pasar Senggol, tradisional Sambung Jawa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbakar. Kebakaran hebat melanda Pasar Senggol yang terletak di Jalan Cendrawasi Kecamatan Marisau, Kota Makassar pada Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 malam sekirap pukul 23.00 waktu Indonesia, Pagian Tengah. Petugas Damkar berupaya untuk membedankan api yang sudah menghanguskan puluhan unit bangunan rumah dan kios jualan yang ada di dalam Pasar ini. Si Jago Merah dengan reluasa melahap semua bahan bangunan semipermanen itu, sebanyak 20 unit armada Damkar serta 90 personel diterjukan untuk membedankan si Jago Merah. Sebagian warga pemilik kios terlihat juga berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Pantauan di lokasi api yang menjelar ganas itu agak sulit dipandangkan karena banyaknya warga yang berseniweran dan berkumpul, sehingga mobil Damkar mengalami kesulitan masuk ke area kebakaran. Selain itu banyaknya warga yang masih berada di area kebakaran untuk turun mengandangkan api. Dalam peristiwa, kebakaran dasar ini dilaporkan terdapat seorang dewas. Selain itu satu warga lainnya pingsan saat menyaksikan si Jago Merah melahap sejumlah kios dan rumah. Warga pingsan ini pun dilarikan ke pesakit Bayangkara, apasat ini. Hingga laporan ini tayang, belum diketahui pasti sumber api bermula. Kepala jenis pembedakan kebakaran Kota Makassar, Elo Dewata, Sari, yang berada di lokasi kebakaran mengatakan belum bisa menyempurkan dari mana sebenarnya sumber api berasal. Keberadaan pasar Senggol, Kota Makassar ini sudah sangat menggelagenda. Merupakan pasar tradisional yang dibuka pada malam hari, diperkirakan mulai ada sekitar tahun 1960 atau tahun 1970-an. Berada di pinggir Jalan Cendrawasi hingga area Jalan Hati Murni, Jalan Hati Mulya, dan Jalan KS2. Pasar Senggol Tenggila Mulya Minda ini berada dalam kecamatan Merisau, Kota Makassar, dan berseberangan dengan asrama TNI Mato Angin. Juga tak jauh dari stadion Andi Mata Lata, atau lebih dikenal dulu dengan stadion Mato Angin. Kini juga serta berada di hidung olahraga Mato Angin tak jauh dari sana. Bahkan akses ke pantai Losari pun hanya ditempu beberapa menit menggunakan motor, sepeda, ataupun mobil. Pasar malam ini disebut Pasar Senggol, karena setiap malam rame dikunjungi pelanggan yang berjubelan dan saling senggol saat transaksi jual-beli berlangsung. Pasar Senggol merupakan pasar malam tradisional. Terima kasih semua yang sudah menonton, terima kasih untuk dua doanya. Hal dengan nama Pasar Sambung Jawa, namun seri waktu sangat rame dikunjungi orang, baik saat hari biasa, apalagi saat bulan ramadhan hingga berjalan hari rakyat keagamaan. Sehingga pasar tradisional malam ini disebut Pasar Senggol. Pengunjung yang datang belanja di Pasar Senggol ini tidak saja orang berekonomi lemah, namun juga banyak dinyati oleh orang berekonomi mapan atau orang kaya guys. Sebab berbagai jenis dagangan ada dijual di dalam, mulai dari kebutuhan sekolah hingga pakaian dewasa maupun sayuran dan ikan. Pada pagi sampai sore hari, di sekitar Pasar Senggol ini terdapat pasar yang disebut Pasar Senggol Jawa, yang sudah memiliki bangunan yang semi-permanen dan juga permanen, dan berada jauh dari mana-mana generasi. Jika malam Pasar Senggol ini rame dikunjungi, dan kendaraan arus lalu lintas pun di jalan generasi berita macet. Namun bagaimanapun juga pemerintah menghargai keperadaan Pasar Senggol ini, karena sangat diminati dan juga merupakan pendapatan asli daerah. Selain itu, dari daerah manapun tidak dapat disebut menginjak tanah dalam pasar jika belum belanja di Pasar Senggol. Sedih guys, Pasar Senggol yang kita banggakan ini terbakar. Dan ini sudah berlangsung, sudah berapa kali. Tahun lalu juga terbakar, namun hanya beberapa bangunan yang sempat hangus. Kali ini puluhan bangunan yang ada di lagunya hangus, begitu juga beberapa lapang. Terima kasih guys setelah bergabung dan menontonnya. Semoga Anda tetap sehat, berhaknya selalu. Dan video yang channel Sehariku Alam ini tayangkan sangat kelembaraan dan juga menginspirasi. Jaga rumah Anda, jaga lingkungan Anda dari ciprakan api. Jangan buang puntun rokok-kok atau membakar sampah di sembarang tempat. Maksimalkan pada waktu sebuah Anda. Periksa kompor yang ada di rumah Anda setelah selesai masak. Apakah sudah padat atau buruk. Jaga kondisi kesehatan Anda. Pandemi juga sekarang ini masih merajal lelah. Gunakan masker saat berada di lingkungan banyak orang. Dan jaga kesehatan keluarga, diri sendiri, hantai tolan lainnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa dukungan Jemari Anda, sedekah Jemari Anda, subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.